Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official baiklah teman-teman di video sebelumnya saya meri upload sebuah video ceramah dari salah seorang ustad dari kelompok salafi yang tentunya teman-teman sudah nontonlah di channel saya di video saya sebelumnya yaitu ustad tersebut mengatakan bahwasannya hamas itu adalah buatan israel itu sendiri dan juga mengatakan hamas itu adalah rofidoh tentunya teman-teman sudah mengetahui bahwa rofidoh itu adalah syiah syiah rofidoh ya bisa dikatakan ya sudah keluar syiah rofidoh itu sudah keluar dari agama islam karena akidahnya sudah sangat jauh berbeda dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah nah dan karena sudah terlanjur viral padahal itu video lama akhirnya video tersebut pernyataan tersebut pernyataan ustad salafi tersebut yang bernama riyad bajri akhirnya ditanggapi oleh salah seorang aktivis yang aktif di palestina sana yang bernama muhammad hussein gaza beliau sudah 12 tahun lamanya tinggal di palestina sana di jalur gaza tentunya muhammad hussein gaza ini orang yang lebih tahu lebih mengetahui bagaimana apa yang sebenarnya terjadi di palestina sana beliau lah yang mengetahui seluk belu keadaan kondisi yang terjadi di palestina sana karena beliau sudah lama tinggal di sana dan beliau menjadi aktivis kemanusiaan di palestina sana langsung saja kita simak videonya sampai kepada tampu kekuasaan di filestina Hamas kan ya sekarang nih ya Allah haram kelompok-kelompok ini kelompok yang jauh dari hidayah kelompok-kelompok yang menjual nama islam justru menjual darah palestina untuk mencari darah rakyat palestina untuk mencari keuntungan sendiri oke Hamas ini keluarnya si ismailhani nanti tahu dia menyerukan jihad di palestina dan rakyatnya mati di bantai dianya berada di mana? di hotel bintang 5 di Qatar kurang ajar gak? kurang ajar si ismailhani rovido oke ular mereka teriak-teriak jihad dan nyebarkan penderitaan rakyat palestina dengan video-video yang ada ini untuk merauk keuntungan untuk mereka dan sumbangan-sumbangan tersebut akhirnya terarahkannya ke mereka mereka habis panen ini dengan dibantainya para rakyat palestina saya pribadi gak pernah bertemu dengan ustad ini ya ustad Bejre Barji atau saya gak tau nama tapi saya ingin mengingatkan dan tidak perlu diingatkan pun antum tau lah ustad ya bahwa semua perkataan antum itu akan dipertanggung jawabkan dan kalau ribuan orang itu mengaminkan informasi dari antum terus mereka menyebarkan informasi dari antum itu namanya dosa jariah saya ingin menitikberatkan pada beberapa hal disini pertama yang mengatakan bahwa orang-orang petinggi Hamas ini jauh dari hidayah ya mungkin tampaknya antum ini memang pemilih hidayah jadi bisa mengontrol hidayah itu dekatnya dengan siapa jauh dari siapa luar biasa itu yang pertama saya sangat keberatan hidayah itu hanya datang dari Allah SWT dan bukan kita kita gak punya hak sama sekali mengatakan orang ini jauh orang ini dekat apalagi kalau kita tidak memahami siapa yang orang kita kritisi antum kita mengatakan orang-orang Hamas ini jauh dari hidayah apakah antum pernah misalnya ke Gaza bertemu para pejabat-pejabat Hamas atau yang yang suka ke Indonesia deh ngobrol dulu ya bicara dulu face to face dari hati ke hati tapi antum berani langsung menjaj mereka itu orang-orang yang jauh dari hidayah kedua antum menjelas mengatakan bahwa ismeliannya ini rofi doh jadi masya Allah ya ustad ismeliannya ini seorang hafiz juga pelujuh dan pengorbanannya luar biasa ya keluarganya sudah banyak yang dibunuh oleh Israel anaknya kemudian ya kerabat-kerabatnya rumahnya sudah berkali-kali dihancurkan oleh Zionis ya bagaimana antum bisa menuduh dia seorang rofi doh dan antum tau lah rofi doh ini adalah sekte syiah yang sudah bisa digolongkan sebagai sekte yang sesat jadi syiah ini kan ada beberapa sekte ya ada yang zaidiyah ada yang dekat dengan sunni ada yang moderat ada yang sudah masuk sekte yang sangat ekstrim yaitu rofi doh antum ustad menuduh ismeliannya sebagai rofi doh ini konsekuensinya besar rofi doh ini sudah masuk ke kategori kafir ingat ada hadisnya kan apabila seorang dua orang muslim ya menunjuk yang lain itu kafir maka satu dantara mereka itu pasti kafir ya apakah memang yang ditunjuk itu benar-benar kafir atau yang munjuk itu ternyata dia ya mengkafirkan orang muslim dan akhirnya dia kafir ya karena telah mengkafirkan orang muslim hati-hati dan saya 12 tahun di Gaza ya saya sholat di masjid-masjid di Gaza saya berinteraksi dengan orang-orang Gaza dan jangan saya deh nanti subjektif lagi ya antum ustad tanya semua orang Indonesia yang pernah ke Gaza banyak banyak sekali yang pernah ke Gaza tanya satu-satu antum ketika ke Gaza pernah gak melihat ada tanda-tanda syiah di Gaza karena kan itu kan arahnya kan ketika antum mengatakan bahwa ismeliannya ini adalah rofi doh syiah rofi doh artinya antum sedang memberikan narasi bahwa memang hamas itu syiah ya karena itu pertanyaan yang banyak saya terima bahwa hamas itu syiah karena dukungan dari Iran gitu kan nah jadi itu deh saya gak mau subjektif antum tanya banyak orang Indonesia yang pernah ke Gaza tanya satu-satu apakah antum pernah melihat ada satu aja masjid ya tempat antum sholat di Gaza atau ornamen-ornamen keislaman di Gaza yang berbau-bau syiah ya Husein ya Fautina misalnya atau yang Ali dan orang-orang memukul-mukul tubuhnya dengan teriakan-teriakan Karbala misalnya satu aja tanya orang ada gak kalau saya 12 tahun di Gaza Alhamdulillah gak pernah saya lihat seperti itu dan itu harus tahu setelah tahun 2008 di Agis Israel tahun 2008 itu Gaza itu remuk hancur lebur Gaza itu dan Iran menawarkan bantuan jutaan dolar diantara bantuannya ya mereka ingin membangun rumah sakit dengan satu syaratnya apa katanya nah ini dari pemerintah Iran kami akan membangun rumah sakit Gaza dan Gaza saat itu dipimpin oleh Hamas kami akan membangun rumah sakit tapi satu syaratnya namai rumah sakit itu dengan nama Imam Khomeini orang itu menjawabannya apa ditolak mentah-mentah warga Gaza menerima bantuan dari semua kelompok tapi tanpa syarat orang kafir pun kalau mau bantu Gaza akan diterima senjatanya akan diterima bantuannya tapi tanpa syarat tidak menyentuh ranah akidah jadi jangan sedangkal itu cara pemikirannya bahwa semua yang menerima bantuan dari Iran berarti syiah astagfirullahaladzim itu pemikiran orang-orang ya mohon maaf ya kalau kita boleh meminjam kata-kata Rocky Gerung itu ya itu namanya itu Masya Allah mereka tuh disini memperjuangkan tanahnya dengan darah dan dengan nyawa dengan mudah seperti itu diselengkan ya dituduhnya enggak-enggak tahun 2012 ada rombongan dari Indonesia delegasi Indonesia dan antaranya ada seorang wartawan jurnalis ya jurnalis dia Tullah dia teman saya juga nah dia nanya ke saya jadi di Gaza ini ya asal temen tahu ada sebuah gerakan terlawanan yang lebih ya lebih dekat dengan Iran dibandingkan Hamas namanya jihad islami dan itu banyak berseluruhan sukses bahwa jihad islami ini adalah gerakan syiah di Gaza nah wartawan anak muda jurnalis ini datang ke saya nanya Mas Hussain benar kasih bahwa jihad islami ini afiliasinya ke Iran syiah gitu ya apakah benar jihad islami itu ideologinya atau akidahnya syiah dan saya bukan tipe-tipe orang yang senang menjawab langsung ya secara subjektif enggak saya bilang apa oke kamu akan saya pertemukan langsung dengan juru bicara resmi jihad islami namanya Khalid al-Baktash seneng dia saya bawa ke rumahnya karena saya punya akses ke beberapa petinggi-petinggi wawancaralah dia si pemuda ini jurnalis pemuda Indonesia ini dengan petinggi jihad islami to the point dia apakah anda ini syiah karena anda sangat dekat dengan Iran apa jawaban juru bicara jihad islami ini dia bilang apa wahai saudaraku kami ini ahlu sunnah wal jamah mazhab kami syafi'i jangan lupa imam syafi'i itu lahir di Gaza tempat kami dan kami itu ahlu sunnah nah kalau masalah kita menerima bantuan dari Iran jangankan orang syia dari orang kafir pun kita akan terima bantuannya siapapun latar belakangnya apapun latar belakangnya agamanya etnisnya rasnya selama mereka mendekat dengan kami untuk membantu kami berjuang membebaskan negara kami kami akan rangkul nah dan siapapun sekalipun untuk umat muslim yang aku paling ngesunnah umrah puluhan kali haji patusan kali jengotnya panjang jiratnya terhitam tapi kalau dia tidak membantu kami enggan membantu kami alergi dengan kami dan tidak mau membantu kami berjuangan parasinia kami gak akan minta-minta mengumis-ngemis untuk apa kami gak butuh orang-orang seperti mereka itu kata curi bicara itu jadi patokannya bukan agama atau bukan akidah enggak pokoknya siapa yang membantu membebasan Palestina kami akan rangkul kami akan terima bantuannya terlepas niatan mereka di belakangnya itu apa agenda mereka itu apa tapi yang pasti ketika kami menerima bantuan itu tanpa persyaratan itu tanpa kondisi pokoknya kalian membantu kami terima tapi jangan ada persyaratan apapun seperti itu dan terakhir Hantum bilang bahwa Ismail Haninya ini menyuruh warganya untuk jahat sementara dia di Qatar di hotel bintang 5 Hantum ini gak tahu bagaimana terancamnya Ismail Haninya dan antara petinggi-petinggi Gaza di Gaza di peperangan manapun pertempuran manapun di dunia ini panglima perang itu raja itu itu di belakang gak di depan di baris pertama kenapa? karena kalau seorang raja itu tumbang kalah panglima kalah kalah semua itu cara berfikirnya jadi para petinggi-petinggi Hamas itu mereka tinggal di Qatar atau bukan karena mereka ingin menghindar takut dibunuh bukan karena mereka mendapatkan fasilitas untuk keamanan lebih begitu kalau semuanya berada di Gaza ya ya sudah gimana mereka koordinasi dengan dunia luar siapa yang akan bernegosiasi diplomasi dengan negara-negara yang pro terhadap Palestina siapa yang akan duduk dengan misalnya Erdogan duduk dengan Bin Salman siapa? MP mewakili orang-orang Hamas enggak gitu cara berfikirnya gitu loh jadi mereka bukan bersembunyi tapi mereka mengontrol dari jarak jauh karena di Gaza ini enggak aman untuk mereka ya dan mereka memiliki pengaruh mereka memiliki kemampuan untuk menjaga semangat para pejuang di sini dan orang-orang Gaza enggak ada yang keberhatian masalah itu seperti itu teman-teman dan ini juga ada kaitan dengan kenapa para pejuang Gaza ini dia ofensif kali ini ada yang ada yang sering nanya apakah ini adalah false flag itu sudah saya jelaskan enggak tapi ada yang nanya ada yang gini seperti ini teorinya Hamas gegabah karena nerang duluan sekarang akhirnya resikonya atau dampaknya pembantaian besar-besaran ini ada kaitannya dengan poin kenapa para petinggi-petinggi Hamas itu ada di luar ya itu akan saya bahas insya Allah di pertemuan selanjutnya